Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ingin memperlihatkan dashboard yang ada di SOI disini ada inilah fitur-fitur SOI yang jika kalian berdaftar dan disetujui maka kalian akan melihat fitur-fitur seperti ini jadi nantinya kalian bisa mengoptimalkan semua fitur-fitur yang ada saya sendiri masih mempelajari karena baru 5 hari 3, 4, baru 6 hari saya bergabung di SOI dan belum menguasai semua fitur-fitur yang ada di dalamnya misalnya kalau kalian pertama bergabung sudah disetujui maka ketika kalian memasukkan user dan password kalian perlu mengonfigurasi website anda agar bisa terhubung ke SOI yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mengintegrasikan situs anda misalnya kalau menggunakan blogger itu ini agak lebih mudah karena SOI langsung bisa membuat mengambil data DNS yang ada di klubur lalu di inputkan di SOI situs anda saat ini berintegrasi dengan SOI ini sudah terintegrasi terus kita bisa menghapus sesering penguptimalan apakah untuk pengalaman pengguna penerbaatan atau keduanya hapus network kita bisa menghapus atau membuat server name atau menghubungkan S-W-E dengan website menggunakan server name juga kita bisa kita bisa siap menunjuk disini saya belum menggunakan ini sesuanya parameter hosting WordPress nah setelah terintegrasi dengan developer kalian bisa ke fitur monetisasi untuk mengambil kode iklan nah ini konfigurasi seselan pengunjungi iklan dan fitur lainnya polimedia setelah iklan langsung tambahkan data yang diimpor dan diimpor dan diimpor dan kemudian disini kita dimasukkan alamat email anda untuk adsense adsense dan kami akan mengirimkan email dengan biar tahu tautan tautan ini akan kejuali sepenuhnya selain Android di Google anda akan menjadi bagian email anda anda juga dapat menyari dan menempel kannya dari bawah pros anda Google mungkin membutuhkan beberapa jam untuk pros permintaan tersebut disini kita bisa import data dari adsense ini halaman penguji klang ini yang paling saya suka dari adsense ini halaman penguji klang nya karena kita bisa membuat splash folder sampai 100 ini sangat banyak saya sudah buat 24 splash folder dan cara membuat splash folder ini kita ke tindak splash folder terus pilih posisi dimana itu yang tersebut ingin ditampilkan disipar atas misalnya terus kita buat sd1 terakhir sd1 terus kita mau tampilkan dimana kita bisa pilih kita cancang semua ini misalnya jadi nanti SWT sendiri yang akan menampilkan ini secara ajak dan dia akan membaca ini perkuran terang apa yang berkorma baik untuk pengguna tertentu setelah kita buat kita coba terus peran yang inilah kode yang saling tampilan kode berikut ini setelah tempat lokasi yang terangkat juga misalnya ada menurut sebaran dan menurut kode ini sebar jadi ini telan yang harus ditempatkan di blog website tidak kesan meniklani jadi misalnya kalau kita punya kita bisa tempatkan iklan sampai 20 dalam satu blog misalnya di artikel kita bisa tempatkan sampai 10 space holder di width simbar bisa ditampilkan semua tapi width tidak akan ditampilkan space semuanya nantinya dia akan mengajak iklan apa yang ditampilkan mediasi ini ini iklan asli modelnya seperti ini nanti dia akan menampilkan yang kayak iklan ringgit kita juga harus mengonfigurasi misalnya ADTXT ini juga mudah kita lakukan ini ada panduannya kalau untuk ADTXT kita pakai saya menggunakan plugin ADTXT manager ini untuk pembatasan iklan kita bisa iklan kira iklan kategori iklan warna iklan kita coba kembali ke sini di kode iklan kita bisa atur seperti apa yang kita inginkan misalkan kita kiri kanan dan kita bisa kasih warna selesai dengan apa kriteria ukuran selesai selesai lainnya itu ada kecepatan website ini hasil laporan saya website saya nah saya sudah mengajukan untuk bantuan untuk perbaikan ini dan menungguan triantika sebab membangkan di depan saya belum ada rekomendasi karena status website saya itu datanya masih digumpulkan oleh SOI ini status saya masih tertunda selain itu ini fitur analitik disini kita bisa melihat pengunjung time revenue audience ini mirip dengan google analitik cuma kalau kita terus boleh lebih tidak alamin ini katanya lebih detail laporannya dibandingkan dengan google analitik ini content X disini kita bisa lihat konten kita bisa lihat konten yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan dikatakan 5 atau 6,9 rasio bonusnya 16 kita bisa lihat semua disini misalnya kecepatan situs pengerlalu rasio cepatan dengan rasio pentalan 3,900 3,900 disini kita bisa atur tentang waktu yang kita dapatkan ya itulah ya itulah mungkin yang bisa saya bagikan kalau misalnya kalau misalnya kalian berubah bentuk di SOIC kalian bisa akan mendapatkan fitur-fitur seperti ini fitur-fitur yang bisa kita optimasi pada hari pertama setengah setengah hari besin saya 0.3 1,5 4 ini penghasilan SOIC saya namun saat ini saya membagi dua setengah penghasilan SOIC dengan penghasilan Google AdSense jadi penghasilan sebagian masuk di SOIC dan sebagian masuk di AdSense saya belum diberikan 100% penghasilan ke SOIC karena saya masih mencari fitur-fitur yang ada di SOIC sendiri oke terima kasih atas setengah ini bisa saya sopakan mungkin kalian bisa meng-export lebih jauh lagi kalau kalian sudah gabung di SOIC terima kasih